soalnya Jero suruh keluar hahahaha di traktir Jero jadi kita ngobrol meskipun kita nggak ngomong iya kamu bisa jumpa coba 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 oke, sekarang kedatangan namu spesial yaitu perkenalkan aku dong oke nampilnya sindi yupi ya setelah jepangnya di yupi jadi dia ini adalah dulu ini topnya Jakarta dan Lapa deh guys kita nak collab juga dulu takut takut aku takut Takut aja kayak topnya gitu Iya kan emang topnya? Iya kan? Oh aku tau, mantan topnya Karena dia sekarang udah keluar dari jangka tempat lama Kenapa keluar? Soalnya Jarom suruh keluar Bercanda Gak bercanda Gak bercanda Oke jadi Yopi di Jepang yang ngapain? Lagi liburan Sama? Sama keluarga aku Keluarganya mana? Keluarganya mana ya? Apa? 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 Siar keluarganya Oke jadi kita hari ini Legendary Ginza Daerah Ginza Dan waktu itu sebenernya aku juga gak tau ini tempat ramen ini ya Aku gak tau Cuma ada beberapa turis datang kesini Terus ngomong jar ini enak banget Kamu harus coba gitu Jadi kita mau cobain mie ayam Jepang yang terkenal sekali ini Oke? Let's go Let's go Oke guys jadi namanya restorannya itu Ginza Kagari Kita liat di map Dan ini tuh kayak Liat deh ini kayak jalan buntu disitu terus Depannya ini juga kayak Kita dimana woy? Wah Kayak Kayak bukan daya tempat makan gitu Padahal Ginza kan rame-rame gitu Ini seri-seri banget Yang mana ya? Aku juga gak tau Cuma sih kalo aku hilang Kamu yang salah loh Masanya kamu hilang aku juga hilang dong ini Oh gila kantrinya bro Woy Woy Guys Jadi liat deh Ini kan seri banget nih Terus tiba-tiba Ngantrinya cuy Wadidaw jiwa Gila ini ngantri berapa lama ini kita Wah gila Gimana nih? Gimana kita ngantri? Yaudah ngantri lah Yaudah Yaudah oke Biasanya kalo kantrinya enak Oh oke Oke Mantap Mantap Shiro Oke guys Pancaran masih Jepang sekarang ya Ini bahasnya Ginza Ginza ini nama tempatnya Jadi yang ini kanji buat restorannya Bahasanya adalah Kagari Jadi ini hiragana Kagari Intinya adalah panjang besi gitu ya Lanjut Ini adalah honten ya Buku Toko Artinya Bukan toko buku bukan Artinya adalah Ini adalah mainstornya Atau toko utamanya Oke Mantap jiwa Yo guys memang dunia ini sempit ya Lagi ngantri-ngantri ramen Ada yang nyapa tadi guys Weee Mantap jiwa Mantap jiwa bro Belum lagi liburan di Jepang Iya Lagi liburan Lu dari Jawa Timur kan Jawa Timur iya Malang Oh Malang Deket kan 2 jam 2 Oh Suruh yang aku nang Malang bro Siap 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 Dua kok gak ada lokat-lokat Malang ya bro Ya kan disini jadi pakai Indonesia yang baik Oh Tak jiwa Tak jiwa Tak jiwa Oke guys Jadi setelah menunggu sekitar 20 menit Masih disini Masih nungguin Lanjut Bagaimana rasanya menunggu Dingin banget Lu gak kedinginan apa Rasanya menunggu gimana Rasanya gak enak Apalagi menunggu kepastian ya Waduh Waduh Terus aja Hai Gimana sih cara nge-vlog Coba-coba ulang-ulang Hai sekarang kita lagi di Apa namanya Jel Apa namanya Ulang-ulang Apa namanya Apa namanya Ginza Kagari Hai sekarang kita lagi di Ginza Kagari Yeee Lagi ngapain Lagi nungguin Nungguin siapa Nungguin makanan Dipanggil Nungguin kita dipanggil Oh kita dipanggil Ngantrinya rame banget Tuh Gimana ya caranya Niii Yeee Bagus kan vlog aku Guys-guys BTW nih Kalian tau gak sih Ini waktu yang terpantuk apa Buat belanja Di Tokopedia Nah pas banget nih Ada promo Waktu Indonesia belanja Dari hari ini Sampai tanggal 30 Juni Akan ada Kejar diskon hingga 90% Cashback spesial Pesta promo Dari brand pilihan Dan bebas ongkir Nah makanya Baru cek di description box Atau di pin comment aku ya Oke Klik di bawah BTW guys Disini kita Ada jendelanya Kita bisa liatin Jadi Wow Wadidaw jiwa Oh ini agak kecil ya Restorannya Biasanya sengaja sih Biar ngantri Supaya keliatannya rame banget gitu Sampai gak? Semangat Yopi Itu Tengah 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 banget di video ini Tengah 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 Yo guys Akhirnya masuk juga Yeay Setelah menunggu sekitar 40.30 Jadi Jadi kita sampai Jom 8.30 wadidaw jiwa, oke ini menu nya yang ini bahasa Jepang, tapi jangan khawatir disini ada bahasa Inggris harganya yang paling murah untuk ramen nya 1100 yen sekitar 150 ribu ya wadidaw jiwa ini mahal ini tori pahiteng ini pahit tuh putih ini tuh kaya rebus, jadi kuah rebus ayam putih ayam kuah putih ayam kuah putih, jadi kuahnya itu creamy kita liat nih disini juga ada cara makannya ya, jadi ini how to eat yang enak versi orang Jepang gimana jelasin dong? jadi caranya adalah yang pertama makan dulu seperti biasa, terus tengah-tengah biar gak bosan, biar makannya enak kasih ginger jadi kita dikasih ginger sama bawang goreng terus bisa dikasih cukanya atau ini, spice nya kayak black pepper dan sebagainya gitu oke guys yang ini ini tuh air ya guys jadi jangan sampe salah, ini bukan kuah air putih jadi kalo kita abis ini sendiri gitu unik sih ini tempatnya jadi kayak lebih ke Jepang-Jepang tradisional gitu makasih 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 yang sama aja ya chicken white broth yuk guys, jadi katanya yang paling ternal itu yang nomor 1 oke ok chicken white broth guys ternyata kita harus bayar dulu ya guys jadi bayar dulu baru dianterin di traktir zero jadi kita hari ini abis 2200 mas tau dong berarti berapa tadi? berapa itu sekitar ya 2 sekitar 300 ribuan lah emang harga ramen kalo misalnya yang chicken gitu itu udah lebih mahal sih dari yang biasa oke kayak sebenernya sudah dateng nih kayak gini nih bener-bener kuahnya mana putih ya? gak putih juga sih kayak kuning-kuning gitu kayak kuning-kuning baunya ayam banget sih wangi sih wangi ayam banget biar coba dari kuahnya uuuh terima kasih mas terima kasih mas asli creamy banget creamy banget dan makanya ayam banget creamy, gurih, ada manisnya dikit pokoknya enak banget ya wow rasa ayamnya beras yang bikin unik itu guys ada ininya pertama ada labunya guys seperti ini terus juga ada tomatnya ada tomat ada apa lagi nih? jagung jagung tapi yang mengejekkan guys ayamnya cuma satu potong iya cuma satu potong oke sekarang kita mau coba ramen nih ini dia sekarang kita tunggu yeay ha 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 dingin-dingin makan amin tuh emang the best the best juga terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas ini enak banget ini enak banget sekarang kita mau coba ayamnya lembut banget lembut banget ini kayak udah direbus berkali-kali bertahun-tahun ini gak bertahun-tahun gak bertahun-tahun berjam-jam gila guys gila guys ini worth it sih buku 40 menit dasarnya guys segini oke lah sekarang kita mau coba pakein gingernya jahe bawang goreng dikit banget tapi ya ya cara makan ramen lu tuh bikin orang gilir gak sih gila banget gua aja ngeliatnya enak banget kayak lu makan gitu tapi gua jangan selesai food vlogger gimana kalo pake jahe enak gak? enak lebih ada rasanya ada pedas terusnya dikit gitu loh itu namanya Aji Hengka Aji itu rasa Hengka itu berubah jadi rasanya jadi dirubah gitu biar gak bosen kalo makan segininya kan cukup banyak ya jadi harus dirubah biar gak bosen oke cara makan food vlogger lagi lagi wuuh wuuh mantapuciwa manta puciwa dia sih dia sih dia sih makan rice makan rice makan rice makan rice bingk 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 manta puci hehehe wih hahaha menang banget ya gila banget mantap guys ini rekomen banget cuma harganya agak mahal ya pasal ramen-amen biasa kan harganya sekitar 700-400 ini 500-600 cuma berit banget buat dicoba dan dari panjang antren tadi kalian bisa tau lah hatinya enak mantap Cepet banget, lebih cepet beda aku Guys, kuahnya itu yang bener-bener enak banget Sampai habis kuahnya Iya, kayak enak banget Super creamy dan mantap jiwa Berapa kali Jerom ngomong mantap jiwa? Tolong temen jiwa Mantap jiwa itu udah jadi kayak Apa namanya? Sotok-sotok kalimat SPOK mantap jiwa Jadi ada kata-kata, belakangnya harus mantap jiwa Gile ini enak banget Mantap jiwa Saya pergi ke sekolah, mantap jiwa Kita lagi nge-vlog mantap jiwa Mantap jiwa guys Mantap jiwa Porsanya apa sih Tapi mungkin buat turis Agak banyak ini Enggak juga Btw guys, di Jepang itu Entah kenapa, meskipun musim dingin Akhirnya kan dikasih es Dikasih air es loh Bukan cuma air dingin, air dikasih es loh Apa itu jiwa Jadi kebanyakan orang kalo musim dingin Malahan makan es krim Iya kan banyak yang makan es krim Soalnya enak Biar suhu tubuhnya jadi kayak dingin gitu Jadi gak terlalu dingin Sebenernya itu Sebenernya itu Gak terbiasa ilmiah Soalnya aku pernah nge-search dulu Cuma aku juga pernah tau Kalian yang tau bisa komen ya guys Atau kalian bisa research Atau kalian bisa buat penelitian Bersama next time Bersama next time Yo guys, kita udah selesai Makannya gimana yuk Enak banget ya Enggak rugi nunggu 40 menit Karena dingin terus Makan ramen anget-anget Jadi tambah mantap Mantap pejiwa Jadi tambah mantap jiwa gitu S-W-O-K Kalau menurut kamu nilainya berapa dari 10? Nilainya menurut aku 8,5 8,5 Eh aku bikin lambat setengah lho baru kan Oh iya Wah Bisa-bisa aja Sebuah mikiran Sebuah mikiran Sebuah mikiran Mantap jiwa Jadi kita ngobrol Meskipun kita gak ngomong Iya Jadi otaknya kayak ngobrol Mantap mantap Oke guys Jadi kalau kalian ke Jepang Jangan lupa cobain Ini recommended banget Dan tidak mengandung babi Jadi mantap jiwa pokoknya Oke jadi makasih semuanya sudah nonton Arigatouzai massa Jawa Jawa Jam matanya Mata putih Mata puci Gimana Gimana tadi? Apa? Gimana? Naga? Tidak banget Gak bisa Gak bakal jadi idol Yubi Satu sama satu kali nol Satu Bener gak? Lohan aku pernah kasih kamu soal ini Oh sama ya? Iya sama Pas itu aku jawab nol Oke nice nice Tos lah Gak liat